Saudara Bapendek Kepri akan menyita aset atau saldo di rekening PT. ATB jika tidak ada etikat baik untuk membayar hutang pajak air permukaan yang tertunggak sebesar Rp48 miliar lebih. Rencana penyitaan aset milik PT. Adia Tirta Batam atau ATB tersebut disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kepulauan Riau di Kiwijaya. Setelah kuasa hukum PT. ATB mengukapkan akan melimpahkan persoalan pajak tersebut ke BP Batam karena ada perjanjian konsensi antara BP Batam dan PT. ATB. Dikiwijaya mengaku tidak memandang konsensi yang telah dilakukan kedua belah pihak sebab Bapendek Kepri mengacu pada piutang pajak yang telah dimenangkan secara hukum di Mahkamah Agung. Jika menyampaikan bahwa segala keuntungannya tekan masalah pembayaran di pembayaran oleh otorita Batam dan kami tidak melihat disitu. Karena persoalan konsensi antara otorita Batam dengan ATB itu menjadi keuntungan kedua belah pihak, kedua belah pihak kami. Bukan kami adalah belah tangan ATB yang ada di bawah tanggara. Setelah itu kami tetap mengacu kepada aturan hukum yang ada di rukun Indonesia ini bahwa otoran-otoran tinggi terkait masalah hukum anugerah itu ada di Mahkamah Agung. Nah Mahkamah Agung sudah jelas menolak semua penjauh kembali yang dihajikan oleh ATB ke Provinsi Muali Bapendek Kepri tersebut. Dikiwijaya menambahkan penyitaan aset yang akan dilakukan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan pihak terkait. Sebab untuk melakukan hal tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.